Seorang petani mendapat 82 jahitan akibat diterkam Harimau Sumatera. Warga Langkat Sumatera Utara tersebut diterkam Harimau ketika memanai cabai bersama dengan keluarganya. Seorang petani cabai di Kabupaten Langkat Sumatera Utara mengalami luka di bagian leher dan kepala akibat diterkam Harimau Sumatera. Insiden mengerikan ini terjadi saat korban tengah memanen cabai bersama adik dan orang tuanya. Saat itu orang tua korban menyaksikan anaknya di seret Harimau hingga 6 meter. Ayah korban akhirnya memberanikan diri menghalau Harimau dengan menggunakan kayu dan parang. Meski sudah lepas dari terkaman, Harimau Sumatera tetap mengikuti mereka menuju gubuk yang lokasinya sekitar 1 kilometer. Awalnya itu kami utik cabai. Kami utik cabai itu 4 orang. 4 orang yang utik cabai itu ada pisar sekitar kurang lebih 20 meter bersama anakku. Aku sama bineku, anakku 2 sama abang adik. Jadi dalam waktu kejadian itu, bineku ini datangin anakku. Datangin anakku itu waktu utik cabai. Jadi 3 orang-orang itu dekatan. Sekitar kurang lebih 3 meter itu mereka ini yang 3 orang. Lalu Harimau itu nerekam anakku. Diterkam anakku juga di belakang, bineku menjerit. Wah, ini Harimau bang. Diterkamnya itu. Lari aku. Lari aku gitu, itu anakku udah diserek. Akibat diterkam Harimau, korban mendapatkan 82 jahitan di bagian kepala dan leher. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit. Dari Langkat Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One, mengabarkan.